Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel IT Autodidak Disini sudah ada STB HG680P Yang sudah saya install Dengan Armbian Linux 20.10 Server Untuk teman-teman Yang belum mengetahui Bagaimana cara Menginstall Linux Armbian Server 20.10 Silahkan teman-teman bisa melihatnya Di channel IT Autodidak Di video yang berjudul install Armbian Linux Server di STB HG680P Yang ini ya teman-teman Sudah lengkap dengan cara Mengaktifkan Wifi nya Oke teman-teman di video kali ini Saya akan install sebuah aplikasi Yang bernama Docker Docker ini seperti Virtual Machine pada Windows Yang sering kita gunakan seperti Virtual Box atau Virtual Machineware Untuk teman-teman yang ingin mengetahui Tentang Docker silahkan googling ya Banyak sekali artikel-artikel yang Membahas tentang Docker Di video ini saya tidak akan membahas Apa itu Docker dan Fungsi-fungsinya ya Untuk mempersingkat video Oke teman-teman Untuk teman-teman yang baru bergabung Di channel IT Autodidak Silahkan klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video terbaru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman kita lanjutkan Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan Tentu saja yang pertama STB HG680P Saya menggunakan ARMian Linux Server 20.10 Kalau menggunakan Linux ARMian yang lain juga boleh Saya menggunakan 20.10 Karena di Linux ini sudah Terintegrasi Wifi Yang sudah bisa diaktifkan di STB HG680P Kemudian yang perlu dipersiapkan juga Softwarenya adalah Menggunakan Putty Untuk teman-teman yang ingin download Putty Masuk saja ke Website resmi dari Putty Oke teman-teman Langsung saja kita akan Masuk ke ARMian Linux 20.10 Melalui Putty Dengan connection type SSH Untuk pengaturannya Biarkan saja portnya 22 Kemudian IP addressnya adalah IP address yang Ada di STB HG680P Oke saya masukkan IP address Dari STB saya ya Kalau sudah Kita klik open Klik yes Oke Login as Ini adalah Username yang ada Atau username Yang kita pakai Untuk login Di ARMian 20.10 Kita ya Yang sudah kita install Kemudian passwordnya juga Password dari ARMian 20.10 Ya Nah ini ya Ini adalah Tampilan dari Tampilan dari ARMian 20.10 Bionic Saya menggunakan yang Versi Bionic ya Ubuntu Bionic Menggunakan kernel Linux 5.9.0 ARM64 Kita mulai Install Docker ya Kita masuk ke Mode root dulu ya Sudho Su Enter Passwordnya Passwordnya Kita update dulu Repository dari ARMian kita ya APT Get Update Langkah pertama Yang wajib dilakukan ini Oke Oke Untuk update Repositorynya Sudah selesai Langkah selanjutnya Adalah Kita tambah Repository Docker Enter Oke Selanjutnya APT K8 GPG Ya Enter Langkah selanjutnya Kita tambahkan Baris ya Melalui Baris di Docker list ya Melalui aplikasi Nano Kita buka Menggunakan Perintah ini Nano Spasi ETC APT Source Kemudian List Dot list Kemudian Dot D Docker Dot list Ya Kita lihat dulu Apakah sudah Benar ya Perintahnya Kalau sudah Kita Enter Ya Oke ETC APT Source list Docker Kemudian Kita Masukkan Baris berikut ya Oke ya Ini ya Ini baris yang harus Ditambahkan Kemudian Kita exit ya Untuk Memodify CTRL X Kemudian Save Modify Buffer Pencet Y Enter Ya Oke Otomatis keluar sendiri ya Dari aplikasi Nano Kemudian Adalah Langkah Install Docker Masukkan Masukkan Perintah APT Get Update Sepasi Y Oke Untuk Perintah-perintah ini ya Perintah-perintah yang Saya eksekusi Di putih Nanti Saya Sertakan ya Di Kolom Deskripsi Teman-teman Bisa Tinggal Download ya Oke Selanjutnya Kita masukkan Perintah berikut APT Get Install Docker CE Spasi Y Ya Oke Oke Untuk Docker ya Sudah Selesai Di install Sampai Di langkah ini Sebenarnya Docker sudah Running ya Kita lihat Untuk Status Dari Dockernya Yang sudah Kita install Di Arbian 20.10 Server Masukkan Perintah berikut ya Sistem CTL Spasi Status Docker Nah Bisa Dilihat Disini ya Pada Baris Active Ini ya Active Running Active Berarti Dockernya Namun Kita akan Lebih mudah Jika Docker Ini Ada Tampilannya Atau Ada User Interface Sekarang Kita akan Install Langkah selanjutnya Adalah Kita install Docker Portainer Menggunakan Web UI Atau Web User Interface Sehingga Nanti Kita akan Bisa Mengakses Docker Portainer Melalui Browser Kita Browser Yang ada Di Windows Kita Ini Menggunakan Google Chrome Maupun Firefox Sekarang Kita Masuk Lagi Ke Perintah Selanjutnya Nah Kalau Seperti Ini Mencet Aja Key Pada Keyboard Nah Kita Masukkan Perintah Docker Pull Portainer Slash Portainer Enter Oke Selanjutnya Masukkan Lagi Mkdir Opt Portainer Data Enter Selanjutnya Kita Masukkan Perintah Berikutnya Masukkan Perintah Untuk Menjalankan Portainer Di Web Browser Oke Docker Sudah Bisa Kita Jalankan Melalui Web Browser Kita Ya Dan Memasukkan IP Address Kemudian Masukkan Port Ini Yang Ini Kita Coba Langsung Ya Melalui Firefox Kita Masukkan IP Address Ya Titik 2 9000 Oke Nah Sekarang Kita Create Administrator User Username Bisa Kita Ganti Ya ID Autodidact Password Kita Masukkan Oke Ya Ini Sudah Masuk Sekarang Kita Ke Lokal Ya Klik Aja Ini Manage Local Docker Environment Klik Connect Kemudian Kita Lihat Ya Nah Ini Ya Inilah Tampilan Dari Docker Portainer Ya Yang Nantinya Bisa Kita Gunakan Untuk Menginstall Berbagai Aplikasi Ya Contohnya Bisa Menginstall Pihol Juga Bisa Di Container Ya Disini Nah Ini Yang Sedang Running Adalah Portainer Oke Teman Teman Ini Untuk Portainer Install Docker Portainer Di STB HG 680p Yang Menggunakan Arbian Linux 20.10 Server Oke Teman Teman Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Klik Like Share Dan Subscribe Serta Tekan Lonceng Supaya Teman Teman Bisa Mendapatkan Notifikasi Jika Ada Video Terbaru Dari Channel IT Dari Dari Don Watch Dari An Dari fake Serta Dari selamat menikmati